Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Ramai lagi Kontroversial lagi Diungkit lagi Menak Menak yang sibuk akan Mensertifikasi da'i Atau ustad Jadi istilahnya itu ustad yang layak ceramah Ustad yang boleh ceramah Ustad yang boleh ceramah Ya menurut versinya rezim Versinya menak Maka itulah yang Yang layak Dapat sertifikasi gitu ya Jadi kalau gak dapat Sertifikasi dari menak itu Gak boleh ceramah kurang lebih banyak begitu Maka saran saya Mudah-mudahan video ini nyampe ke menak Nyampe ke presiden Saran saya Himbauan saya Seruan saya Wallahi Yang perlu disertifikasi Yang perlu disertifikasi pertama adalah menak itu sendiri Pak menak Anda yang perlu disertifikasi Karena bacaan Jus Amma Anda Belepotan Karena ngaji Anda Belepotan Bukan hanya ngaji tersurat Bukan hanya ngaji tersurat Ngaji tersirat pun Anda Belepotan Jadi Anda Sebelum Men-sertifikasi Ulama Men-sertifikasi Da'i Sertifikasi dirimu sendiri Yang pertama ya Sekarang yang kedua Sebelum Sebelum men-sertifikasi orang lain Ulama Kayak da'i Kayak aktivis Kayak Yang kedua Sertifikasi dulu presiden Presiden Republik Indonesia itu layak didapat Sertifikasi untuk tidak layak menjadi Imam sholat ya Karena Bacaannya juga Amburadul Jadi Anda 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 Enggak layak jadi menak Karena Bacaan Anda pun juga Ngawur Salah-salah Nah kurang lebih begitu ya Pak menak Jangan Mengeluarkan Sertifikasi Untuk orang lain Dirimu Disertifikasi dulu Sertifikatnya Bunyinya begini Yang bertanda tangan Di bawah ini Saya Menak Menteri Agama Fahul Rozi Ya Bertanda tangan di bawah ini Bahwa saya Menteri Agama Yang tidak bisa ngaji Dan tidak bisa ngurus Wilayah Agama Maka saya Belum layak Tampil di depan orang Belum layak tampil di depan umat Belum layak ngomong di depan umat Nah Anda yang dapat Sertifikasi Tidak lulus Jadi sebelum Anda Sebelum Anda Memberikan label Memberikan label kepada orang Bahwa ini layak Ini tidak layak Maka saya tekankan Dirimu dulu Yang harus dikasih label Dikalungkan sini Bahwa Saya tidak layak Jadi Menteri Agama Karena saya Ngajinya Tidak pecus Ngajinya Salah-salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh